Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel Mas Tupik ya Jadi di video kali ini kita akan review Elko lagi Ini yang saya akan review adalah Elko Max Gold 50V 10.000uF Elko ini banyak banget teman-teman Yang penasaran dan Menunggu video tayangnya Kemudian untuk video Review Elko-Elko yang Sudah saya review Yang pertama disini ada SPL, LGO, NGH Kemudian ada Rubicon Hitam Sudah saya bikinkan videonya Dan juga sudah saya upload Teman-teman yang belum nonton Silahkan tonton di channel Satya untuk videonya Oke kita akan buktikan Apakah Elko Max Gold ini Original Kalian bisa simak video ini Dan menontonnya hingga selesai Yang akan kita review adalah Pertama Kita akan cek dulu Untuk dimensinya Untuk dimensi saya akan mengecek Menggunakan penggaris Untuk dimensinya sekitar 3 cm Kemudian panjangnya sekitar 5,5 cm Serta kakinya Kemudian Untuk harganya ini sangat murah Teman-teman harganya sekitar 21.000 ya Dari Elko-Elko ini yang paling murah Yang saya beli Itu Elko Rubicon Itu Elko Rubicon sebenarnya Elko Rubicon ini harganya 20.750 rupiah Kemudian Elko Max Gold ini 21.000 Kemudian Elko SPL Elko SPL ini Kalau tidak salah 23.000 Terus Elko NCH ini 21.000 Dan yang paling mahal Ini Elko LGO Saya beli di harga 25.000 ya Oke selanjutnya kita akan cek Untuk kapasitansinya Seperti biasa Untuk mengecekan Kapasitansi Disini saya menggunakan Multitester Aneng M118A Ini untuk Probe nya Sudah saya kasih Capit Buaya ya Seperti ini Kita pasang untuk Yang probe Hitam Probe hitam ya Yang ini kita pasang Ke minus kapasitor Dan probe merah Yang ini kita pasang Ke plus kapasitor Dan kita akan tunggu Nah ini kita arahkan Pengukuran kapasitansi Kita arahkan ke Pengukuran kapasitansi Nah ini Dan disini Untuk Multitester nya itu Sudah memiliki Fitur backlight Jadi untuk Memudahkan Pembacaan pada Multitester Kita akan tunggu Berapa sih kapasitansinya Apakah real 10.000 Nah ternyata 9,92 mF Atau sekitar 9.920 mF Teman teman Ya Hampir mendekati Untuk toleransi nya 1% Akurasi nya Sekitar 99% Ini menurut saya Paling bagus ya Dari ke Elko-elko ini Kalian bisa tonton sendiri Untuk Video review nya Sudah saya buatkan Untuk elko yang lain Oke Selanjutnya kita akan Cek Untuk Tegangan kerja Maksimal nya Untuk Pengecekan Tegangan kerja Maksimal Disini saya menggunakan Alat tester Volmax MT02 Ini alat ukur ini Sudah pernah saya buatkan Untuk video Cara buatnya Kalian bisa nonton Kalian bisa nonton Videonya di channel saya Dan alat ini Saya jual Untuk kalian yang Mau beli Kalian bisa Dapatkan Dengan klik Link yang Sudah saya berikan Di kolom Deskripsi Dari video ini Ini stoknya Sisa 1 Teman teman Jadi Ini saya ada Pengiriman Ini ke depok Cuman belum Saya kasih resi Dan Kalau kalian Mau beli Ini sisa 1 Dan Ya Siapa cepat Dia dapat Oke Ini kita Nyalakan dulu Untuk alatnya Dan ini Sudah nyala Kemudian Untuk Probe merah Kita pasang Ke plus kapasitor Probe hitam Kita pasang Ke minus kapasitor Kemudian kita Nyalakan Ini videonya Agak lama Karena pengisiannya Ini akan Memakan waktu Yang cukup lama Karena kapasitornya Ini Bagus ya Semakin bagus Semakin besar Kapasitasinya Maka pengisian Pada muatan Elko Itu semakin Lama teman teman Jadi ini Videonya Agak lama Ini untuk Alatnya Memiliki Fitur Ini untuk Mengisi Dan ini untuk Membuang Jadi nanti Kita akan Buang Muatan Pada Elko Ini Dengan Cara Menekan Saklar Yang ada Disini Nah ini Nanti Kita akan Matikan Jadi Kedua Saklar Ini Tidak Boleh Nyala Bersamaan Ketika Pengisian Dan Disini Seperti Ini Alatnya Dan Disini Ini ada Kabel ACPLN Saya Menggunakan Kabel MK8 Ini Videonya Mungkin Agak Lama Jadi Videonya Tak Cepetin Aja Biar Kalian Tidak Nunggu Terlalu Lama Oke Teman Teman Jadi Setelah Saya Tunggu Beberapa Menit Akhirnya Muatan Elko Sudah Penuh Muatan Listrik Pada Elko Sudah Penuh Dan Disini Terbaca 58 59 Sekitar 59 Volt DC Kita Coba Pastikan Untuk Menguji Akurasinya Dari Alatnya Ini Alatnya Belum Saya Kalibrasi Nanti Saya Kalibrasi Kita Pastikan Menggunakan Multitester Oke Disini Pada Multitester Terbaca 60 Volt DC Dan Disini Terbaca 58 59 Oke Nanti Saya Kalibrasi Ini Karena Baru Saya Rakit Dan Belum Saya Kalibrasi Jadi Nanti Perlu Dikalibrasi Ulang Jadi Terbaca Sekitar 60 Volt DC Oke Kita Matikan Dulu Dan Kita Nyalakan Saklar Pembuangan Oke Seperti Ini Dan Ini Yang Nanti Akan Membuang Muatan Pada Elkonya Sehingga Elkoy Ini Pemuatannya Kosong Gitu Ya Oke Teman-teman Itu Tadi Video Pengecekan Pada Kapasitansi Dan Juga Tegangan Kerja Maksimalnya Kesimpulannya Adalah Tegangan Kerja Yang Bisa Kita Berikan Pada Elkoy Ini Adalah 60 Volt DC Dan Juga Kapasitansinya Ini Mendekati 10.000 Mikro Farad Dan Bisa Dikatakan Elkoy Ini Original Jika Kalian Mau Beli Silahkan Klik Link Di Deskripsi Video Ini Oke Mungkin Itu Saja Video Dari Saya Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Saya Akhirin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima